hai oke halo bro gua juga Rai salam nostalgia game PS2 kali ini gua akan mereview gameplay game Shadow of Colossus ya yang dimana game ini Bro bisa dibilang belum begitu playable ya di Aethery Z2 yang original apalagi yang versi mod ini nah apakah yang versi mod ini Bro di MMJ2 bisa agak stabil Oke jadi langsung aja untuk settingannya di sini ya Shadow of Colossus di sini gua pakai yang region USA ya bro ya Nah di sini nih di fitur kunci EPS atau VPS mode di sini kenapa gua checklist seperti ini biar dia ke unlock eh biar dia ngelock di bawaannya Oke nanti kalau sekiranya game yaitu itu susah di setting-settingnya nanti kita bakalan tidak usah di aktifkan yang NTSC ini kan USA ya dan kita atur di sininya Oke jadi di sini gua bakal kunci dulu ya default sebenarnya di sini ada kecepatan yang tak terbatas tapi masih versi beta ya bro ya kayaknya kalau pengen pakai fitur ini tingkat siklusnya itu harus diturunin deh 60% atau 50% seperti itu ya untuk resolusi resolusinya di sini dua kali resep bro ya render Open GL selanjutnya ini kayak gini aja nonak default Hai seperti ini dan di sini ini katanya sih udah ditambahkan parts ultrawide tapi gue udah coba kayaknya belum begitu banget dah fitnya ultrawide nya kayak masih gepeng gitu tapi enggak papa gua aktifin aja tapi di sini gua tetap pakai yang rasio aspect 16 banding 9 bro Oke jadi langsung aja pasti buat kalian yang apa namanya anak rental PS2 ya jaman-jaman anak rental PS2 pasti gua yakin kalian kenal sama game ini ya bro ya Sony komputer entertainment loh ya kayak God of War 2 baru nyampe menu aja udah merah pertinjauan PSnya lihat betapa susah diaturnya ini game ya Oke putih lagi dia berarti cukup lumayan tidak berat kayak di sini gua udah sebenarnya udah coba main tadi ya sekalian aja di sini sepan langsung kita coba lawan apa namanya monster monster seperti itu ya bro ya kayak main monster Hunter gitu bro Oke Oke ini dia eh nah kalau kalian perhatikan ya pertinjauan PSnya itu yang DJ-nya 60fps ya tapi tadi pas gua baru bangun atau gua ngadep kesana dia ke 30fps ke unlock jadi kayak anjlok banget gitu frame dropnya ya kalian bisa lihat tuh nih 30 tuh 29 tuh kayak ke 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 kunci di 30fps tuh nih tapi kalau gua pindah tempat ya nih tapi kalau gua pindah tempat ya kalian lihat nah naik lagi ya nah jadi daripada begitu ya lebih baik kita kunci aja ini jangan di checklist ntsc nya kita di 30% berarti dia 30fps ya di sini tetap 30 tuh ya oke oke kita kita langsung aja ke tujuannya ya gua lupa lagi jalanin oh ini mekaniknya agak Hai menurut kalian mekaniknya gampang atau ribet sih bro oke ini memang begini ya dia ya kameranya ya kadang di kanan kadang di kiri oke enggak 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 jauh kok enggak jauh perjalanannya perjalanan nah di bawah sana ya di bawah noh kalau gua lompat ntar ini mending shoy ayo jalan 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 lagi lari-lari hai hai oke Hai 30fps aja nggak papalah ya Hai daripada 60fps HPnya nggak kuat gitu hai 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 Oke kita disuruh ke bawah sana ya kita lawan monster ya hai 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 Oke semoga gua bisa nih soalnya agak tricky juga ini game ya Hai apa guanya aja yang nggak bisa mainnya Hai nah nah hai 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 lah hilang hai 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 Oke ini patch nggak cuman patch ultrawide tapi dia ada patch ngilangin kayak sedow gitu kita kemari kan Hai nah ini dia bro Nah ini dia Hai eh gede amat co kalian lihat itu bro Woi sini kau aku disini awas jangan ngalingin awas jangan ngalingin pala belum gak salah naik sini dah yah lama yuk naik 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 koko gelap banget ya oke kemari kan ya kok gelap banget ya bro kontrasnya naik sini ya kelamaan kali bro ya oke ya musiknya hilang begitu aja sini kau kenapa gelap ya set harusnya bisa gua nih wih mari dulu dah oke oke jalan-jalan jalan sana oke cepetan wih yah ampun dah i hai m Terima kasih. 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 ti統. Terima kasih. Suara... Harapan. hai 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 gede gergetan gua sumpah Udah pincet kotak ini cuman dia kelayutan gitu doang hai 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 io hai 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 sekali cucuk lagi nih gue yakin nih sebuah jatuh Cok sebuah jatuh Oke gue naik lagi ya bro Sampai jumpa Aduh sorry fokus banget gue ini Hmm Ayo astabody Ayolah Chas Yes Akhirnya bro Betapa beratnya bro Betapa beratnya ini game dan gue cukup nob bermainnya Tapi Lo cukup lumayan Label di Fighter SEX 2 MMJ Yang versi 6.5 ini ya Ya tadi Caranya kita Kita apa namanya EPS nya kita lock di 30 EPS biar gak terlalu berat ya Jadinya Oke kita save dulu Tempat yang kedua mungkin Sini Nah ini dia Ada cutscene nya ya bro Cukup lumayan panas juga ya Oh baru 2 monster yang udah gue selesain Gak crash bro Oh enggak Gue kira nge crash Wah Cukup lumayan seru sih Kalau menurut gue pribadi game ini bro ya Cuman sayangnya Untuk dimainkan di hp android ya Dia cukup membutuhkan spesifikasi hp yang cukup lumayan ya bro ya Untuk game ini maksudnya gitu Maaf nih Oke Masih cutscene ya Wah Oke akhirnya Gue udah nyelesain Satu Ini gue nyelesain satu W monster ini Sama yang Barusan tadi ini Di MMJ2 ini bro ya Di ini gue setel di 30 EPS Cukup lumayan Playbell Oke thank you banget buat kalian yang udah nonton Sampai selesai bro Terima kasih banget Kalau kalian mau gamenya Nanti bisa ke channel telegram gue Atau bisa DM gue ya bro ya Oke Sekali lagi gue thank you banget buat kalian yang udah nonton Sampai selesai Kalau gitu gue juga remit Sampai ketemu Di video berikutnya Salam nostalgia game PS2 strain tar aware Wea